Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Bendy Dayat Terima kasih atas support kalian sampai di saat ini Pada malam kali ini aku mau berbagi sama teman-teman Tentang pentingnya si stempel Stempel ini penting banget buat kalian yang punya toko Buat kalian yang punya usaha Karena apa? Karena ketika Maaf ya, saya sambil lihat kesana Maksudnya takutnya nanti ada orang beli Ketika kalian punya toko Pasti nanti akan ada pengusaha Bukan pengusaha, orang-orang UMKM Yang menitipkan barang-barang dagangan kepada kalian Jadi mereka akan titip barang dagangan mereka Entah itu jajan, senek, parfum Terus beberapa barang-barang dagangan seperti yang lainnya Kalian harus membuat peraturan Bahwasannya barang yang bersifat makanan Yang dikonsumsi Itu akan memiliki Expired date Akan memiliki daya tahan Kalian harus membuat keputusan bahwasannya Makanan-makanan tersebut Boleh dititipkan di tempat kalian Dengan catatan waktu tertentu Kalau di tempat saya itu satu bulan maksimal ya Jadi lebih dari satu bulan Boleh mereka Eh lebih dari satu bulan Mereka harus turunkan alas diganti dengan barang yang baru Sebenarnya Ada yang maksimal itu dua minggu Harus ganti barang Dan pengemasan harus baik Bagus Ada PIRT Ada izin Dan sebagainya Jika tidak ada izin Maka sebaiknya teman-teman Stop untuk tutup Untuk titip di tempat kalian Karena itu akan beresiko Akan hanya akan menjadikan Toko kalian Namanya jelek Kalau yang kalian jual Tidak Barang yang tidak bagus Nah seperti itu Pastikan tidak lebih dari satu bulan ya Karena kalau lebih satu bulan Biasanya sudah pasti Rasanya akan tenggi Akan tidak enak Nah Itu yang harus kalian Antisipasi Nah Setelah itu kalian Apa fungnya punya stempel ini Kalian harus memberikan stempel Saya punya satu file yang seperti ini Ini isinya barang Nota kredit Dan barang titipan Milik orang lain Jadi Setiap nota yang Dititipkan oleh Customer kalian Kalian harus stempel Dan tanda tangan kalian Supaya apa Karena sudah banyak Saya klik kejadian ya guys Ini semuanya Barang-barang titipan Jadi Dengan adanya stempel Mengurangi resiko Dicurangi ya Supaya tidak ada kecurangan Kalau tidak di stempel Dan tanda tangan Maka Kalian yang repot Nanti akan Seperti Sekejadian Di toko Teman saya Itu Di Oleh orang lain Di identifikasi Dilihat barangnya Setelah itu Dia jiplak Ininya Stempelnya Setelah itu Dia setorkan Dia minta uang Padahal dia bukan pemiliknya Guys Itulah yang harus kalian hati-hati Makanya kalian wajib punya ini Terus Tanda tangan Tanda tangan Kasir Admin Atau kalian sendiri Yang tanda tangan Baru setelah itu Dengan peraturan yang ada Kalian Terapkan di toko kalian Supaya Para pedagang itu Tidak semuanya sendiri Karena ada pedagang yang Ketika barangnya Dititipkan disini Itu lebih dari satu bulan Tidak diambil Setelah itu Ketika saya turunkan Mereka mengambil barang Dikiranya habis Dikiranya habis Dikiranya Laku semua Padahal di belakang Maka dari itu Kalian Berikan Satu Catatan Kurun waktu Jadi Ini sudah lebih dari satu bulan Di belakang Ada barang yang masih Tersisa Maka ini Kalian ambil Bayar yang laku saja Yang tidak laku Biarkan Suruh bawa pulang kembali Jadi nama toko kalian Tetap bagus Penjualan mereka Tetap bagus Jadi tidak ada pihak Yang dirugikan Dan Kalian harus mempunyai Kesepakatan Dengan Penjual tadi Dengan Dengan orang yang Nitip tadi Dan maksudnya Jika dibuk Ternyata itu Rasanya tengi Atau Salah pengemasan Atau Rasanya tidak enak Itu Kalian menyediakan Ganti rugi Kepada Konsumen kalian Jadi Konsumen kalian Itu akan Tidak akan sungkan Untuk menukar Barang yang rusak Tadi kepada kalian Lalu kalian Menukar lagi Kepada Yang menitipkan Barang tadi Jadi Semuanya akan Baik-baik saja Pembeli Penjual Sama Produsen Itu tidak akan Ada masalah Jadi kalian Harus Buat perjanjian Dari awal Dipahami Saya itu Suruh tanda tangan Oke Pemintai KTP Nomor Telepon Alamat Itu yang harus kalian lakukan Oke Terima kasih Sudah Stay tune Terima kasih Atas support kalian Saya Ben Hidayat Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih